Jika P dan Ki masing-masing pernyataan bernilai salah Maka nilai kebenaran pernyataan implikasi negasi P Di implikasiin Ki itu ekivalen dengan apa? Nah, negasi P implikasi Ki pertanyaannya Negasi P implikasi Ki Karena P sama Ki salah, jadi kalau negasi P berarti dia Negasi P itu berarti jadinya benar gitu kan ya Karena kan P-nya salah, negasinya berarti benar Benar kalau di implikasiin sama salah Itu nilainya jadinya salah Ingat aturannya imbas Artinya kalau implikasi, kalau benar Di implikasiin dengan salah, benar ketemu salah Itu hasilnya jadi salah Nah, kalau gitu kita cari nih Yang memberikan nilai salah Ya, itu jawabannya kalau nggak C dia E Gitu ya Jadi kita hanya konsentrasi ke C sama E Karena dia hasilnya mesti salah Cuma yang mana yang benar nih? Kita cek yang C Kalau Ki, Ki itu kan salah ya Salah di implikasiin sama negasi P Negasi P-nya itu benar Nah, kalau salah ketemu benar Itu bukan bernilai salah Tapi bernilai-nya adalah jadi benar Nah, jadi nggak cocok nih Perintahnya mustinya salah ya Nah, sekarang yang E Negasi Ki Negasi Ki berarti karena Ki-nya adalah salah Negasi-nya berarti jadi benar Benar di implikasiin sama P Nah, P-nya ini kan salah Nah, jadi benar di implikasiin salah Hasilnya jadi salah Cocok dong sama yang tadi kita ingin ya Berarti jawabannya yang E disini Terima kasih